Bersih-bersih kejaksaan Ternyata sesuatu yang kita harapkan ideal bahwa jaksa akan memberantas korupsi tapi ternyata masih jauh dari angan-angan Ekspektasi publik Terhadap institusi pendekatan hukum di negeri ini sejatinya tak pernah berubah Publik selalu menghendaki mereka dapat menjaga integritas bertindak sungguh-sungguh profesional, transparan, dan independen dalam setiap penanganan kasus apapun Meski kerap dikecewakan, publik tak pernah mengurangi ekspektasi Seperti itu pula yang diharapkan publik dari Lembaga Kejaksaan Agung saat ini dalam kaitannya dengan kasus dugaan pelarian Joko Sugiyarto Chandra buron korupsi hak tagih Bank Bali yang mengebokkan Kita tahu, hanya gara-gara seorang Joko Dua institusi penting Republik ini, kepolisian dan kejaksaan, ikut terbawa dalam pusaran kasusnya Meski kejaksaan lambat berespons dugaan keterlibatan anggotanya dalam kasus tersebut Bahkan belakangan malah sempat mengeluarkan jurus nyereneh Dengan mengeluarkan pedoman nomor 7 tahun 2020 Yang terkesan hanya untuk melindungi aparatnya dari jeratan hukum Publik tetap menyimpan harapan tinggi Kesal itu pasti Akan tetapi, dibalik kekesalan tersebut Sebagian publik tetap berpandangan positif Bahwa mungkin ini saatnya kejaksaan agung bersih-bersih diri Itu terutama setelah kejagung akhirnya menetapkan Jaksa Pinang di Sinar Malasari Sebagai tersangka dugaan gratifikasi yang diterima dari Joko Chandra Namun barangkali tak salah juga Bila masih ada pihak yang meragukan komitmen kejaksaan dalam kasus ini Apalagi belakangan, kejaksaan rajin menciptakan situasi Yang membuat mereka tidak kredibel di mata publik Bagaimana bisa diharapkan membersihkan internal mereka Jika lembaganya sendiri tak dipercaya? Persoalan kedua, ada dugaan swap senilai 500 ribu USD Yang diduga diterima pinangkit terkait Joko Chandra Dalam konteks kasus dugaan swap Publik tentu lebih percaya bila KPK dilibatkan Sejumlah lembaga juga sudah menyuarakan itu Selain secara lembaga KPK lebih dipercaya Kita pun agak ngeri membayangkan Bila kasus swap oknum jaksa ditangani institusnya sendiri Sesungguhnya bersih-bersih diri memang mudah diucapkan Tapi sangat sukar dipraktikkan Tak hanya butuh komitmen kuat Tapi juga konsistensi dan persistensi tinggi Agar upaya bersih-bersih diri itu tidak malah berbelok Menjadi ajang membela diri Atau bahkan untuk sekadar melindungi korps Artinya, bila kejaksaan ingin bersih-bersih diri Pada saat yang sama mereka juga harus rela membuka diri Terutama membuka diri terhadap kemungkinan masuknya lembaga lain Mengusut kasus aliran dana swap yang melibatkan aparatnya Jangan lupa, aliran dana kepada jaksa Pinangki Patut diduga juga akan menetes ke beberapa pihak lain Yang dapat membantu kasus Joko Chandra Pinangki tentu tidak sendirian menerima uang itu Seperti halnya dia juga tak sendiri dalam memainkan semua skandal itu Pada titik tersebut, publik tentu lebih percaya Bila bukan kejaksaan yang mengusutnya Karena kalau itu yang terjadi Amat mungkin kejaksaan akan kehilangan independensi Sekali lagi kita ingatkan Bersih-bersih tak boleh tanggung Bila sapu sendiri tidak mampu Mengapa tak memakai sapu lain yang lebih layak dan dikenal lebih bersih Kejaksaan mestinya sudah tahu soal itu Masalahnya hanya ada pada kemauan dan kerelaan Terima kasih telah menonton!